Pada pagi hari ini, rakaian peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November yang lalu, kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Yanko, mengadakan beberapa rakaian kegiatan yang Alhamdulillah kami kolaborasikan antara dua bidang, yaitu bidang pembinaan ketenagaan dengan bidang paut dan pendidikan non-formal. Kegiatan ini dalam kegiatannya terdiri dari beberapa lomba, ada lomba guru berprestasi, ada lomba kepala sekolah berprestasi, dan lomba tenaga ketenagaan berprestasi. Di masing-masing kategori tersebut, telah didapatkan pemenang di setiap satuan pendidikan mulai dari PKPAUD, SD, dan SMP. Ada yang istimewa pada tahun ini, bahwa lomba-lomba tersebut oleh pemerintah Kabupaten Yanko Ponto diberi apresiasi yang lumayan lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk juara setiap kategori itu mendapatkan hadiah, bukan uang pembinaan, tapi berupa penghargaan, itu sebesar 5 juta untuk pemenang pertama. Pemenang kedua, 3 juta, dan pemenang ketiga, 2 juta. Dan itu untuk 16 kategori. Jadi dengan memperlukan total hadiah hampir 100 juta. Dan alhamdulillah hari ini telah diserangkan untuk gindeng katuan PAUD, TK PAUD, SD, dan SMP. Di samping itu juga, kegiatan ini juga memperlombakan lomba gebrear kreativitas anak PAUD. Dan alhamdulillah itu memperebutkan 20 kategori. Kategori itu mulai dari misalnya kemarin karnaval, kategori gendongi, mewarnai, lomba tarik kreativitas burung, lomba membaca kisah-kisah sejarah. Alhamdulillah hari ini telah selesai semua diumumkan dan pengumumannya itu dilakukan. Bisa harapan kami, para-para yang berprestasi ini akan kami persiapkan nantinya untuk menghadapi lomba-lomba yang akan dilakukan di pincet yang selanjutnya. Akan di tingkat kompensi, maupun di tingkat nasional. Insya Allah hasil selesai semua akan memasukkan buru-buru terbaik, prosesnya terbaik, yang tidak kalah hingga lomba. Terima kasih. Terima kasih.